Para siswa di Balikpapan, Kalimantan Timur, serentak melaksanakan kegiatan belajar di luar kelas, selasa 5 November 2024. Baik pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Hal ini dalam rangka memberingati Hari Anak Sedunia, bertujuan mengajarkan siswa agar lebih aktif bersosialisasi dan berinteraksi. Penjabat sementara PJ Sualikota Balikpapan Ahmad Muzakir meninjau dua sekolah, yakni SDN 003 Balikpapan Kota dan SMP Negeri 1 Balikpapan. Pengamatan Tribun Kaltim.co, kegiatan belajar di luar kelas serentak dilakukan mulai pukul 7, pukul 10 Witan. Selain saling berinteraksi, para siswa tampak sarapan bersama. Kemudian dilanjutkan bermain musik, dan berdikusi di ruang terbuka. PJ Sualikota berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi para siswa siswi untuk giat belajar, berprestasi, dan meningkatkan kemampuan mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Irfan Taufik menuturkan, belajar bersama di luar kelas ini nantinya akan dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB yang menyasar sekolah-sekolah di Kota Beriman. Irfan menambahkan, juga menjadi bagian dari penerapan kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran tidak melulu hanya dilaksanakan di dalam ruangan. Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prismi mengatakan dengan variasi semacam ini anak-anak tidak hanya berada di dalam kelas. Tepatnya, satu hari saja belajar di luar kelas bisa memupuk komunikasi anak-anak dengan teman-temannya. Sehingga kemampuan interaksi sosial siswa bisa berkembang. Apalagi, juga ada banyak permainan yang bisa dilakukan siswa-siswi ketika belajar di luar kelas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!